Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kembali lagi bersama saya Asrul Yang akan senantiasa membagikan tutorial-tutorial Menulis dan melukis kaligrafi Al-Quran Oke teman-teman untuk kali ini kita kembali Menggoreskan, melukiskan bunga Dimana karya ini saya ingin ikutkan pameran virtual Di apa ya kemarin itu ya Nah pokoknya mau ikut pameran lah teman-teman Kayaknya kita harus berkarya sekaligus Kita bikin konten biar teman-teman bisa belajar bersama Asrul Oke disini saya ingin membuat bunga di bagian sini teman-teman ya Eh gimana ini posisinya Oh iya disini Boleh disini ya Bismillahirrahmanirrahim Kita mulai dengan bismillah teman-teman Kemarin saya habis jalan-jalan teman-teman Makanya gak ada tutorial Jadi hari ini kita sudah sempat untuk buat Tapi warna kesukaan kita warna biru Bismillahirrahmanirrahim Bunga apa ini Bunga Bunga Mekarsari Kelihatan Bismillah Kita lihat dulu keadaannya Oke teman-teman Ternyata dia pas Kita pilih tempat disini nih Ternyata dia pas Ternyata dia pas Bismillahirrahmanirrahim Oke Kita bikin yang agak besar sikit Aduh 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 Nah ini emang Kita tinggal Menihsi ruang-ruang aja Temen-temennya lagi Nah kira-kira seperti itu Baru kita tambah warna yang lebih gelap Itu warna biru Campur ungu Itu warna biru Campur ungu aja teman-temannya yang mana warna yang teman-teman sukai kita tambah di bagian sini dengan motif yang berbeda kalau tadi saya eh gimana ini kalau tadi saya posisikan kuas seperti ini saat ini saya ingin memposisikannya seperti ini Hai tuh Hai dua tiga Oh ini gimana ya oke agak susah nih teman-teman nggak susah sih agak gimana gitu guresnya nah setelah itu kita warna tambah warna yang lebih gelap lagi warna sesuai kesukaan ini namanya bunga tumpuk-tumpuk Oke ah kira-kira seperti itu nanti kita tinggal menambahkan bagian tengahnya bulat-bulat seperti ini nah selanjutnya kita tambah bunga di bagian sini ini teman-teman Hai bunga yang lebih kecil tentunya biar lebih ramai seperti di awal kita cuma mengulang-ulang posisi ini biar dia kelihatan bertumpuk ramai nah ketumpuk posisi yang pertama tadi oke setelah itu 23 kasih tambahan akan di sini oke lagi tuh kita tambah yang model eh model kuncup belum mekar satu dua tuh model belum mekar teman-teman kita tambah di bagian sini lagi bunganya biar bikin ramai kasih warna kuning nah gitu kira-kira kita tambah bagian tengahnya bulat-bulatnya ini nah itu ini juga nah kalau untuk yang warna kuning kita kasih bulat-bulat yang warna berbeda seperti misalnya warna pink rose nah untuk pemberian daun terlanjut menggunakan daunnya daun ini penting teman-teman oke untuk daun kita berikan di salah-salah ini nah untuk bunga yang masih kuncup kita berikan daun pinggir kiri pinggir kanan oke teman-teman kita kasih pinggir kiri pinggir kanan untuk daun kita berikan sesuai kebutuhan aja lihat yang kosong lahan kosong kita tambah daun seperti ini seperti ini ini juga mungkin mungkin bisa jadi ada yang masuk di bagian bunganya gak apa-apa sini menutupi bunga tapi jangan semuanya oke dan untuk teknik ini untuk teknik ini teman-teman sebenarnya dia ini hanya asal ceplok aja seperti ini dia menggunakan turunan warna dari warna gelap ke warna terang kita gunakan warna untuk terakhir kita tambah warna sini nih bintik bintiknya ini dikit aja ini tidak dikasih pun bisa juga dikasih akan lebih kelihatan ramai bunga bintik-bintik ini gak bisa ini masih basah udah ya kira-kira begitu teman-teman paling tinggal menambahkan sedikit bayangan-bayangan di bagian-bagian tertentu agar dia kelihatan lebih dimensi nah nanti disini bagian-bagian pinggir kita gelapkan sedikit-sedikit disini 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 oke kira-kira seperti itu teman-teman kalem bekas palet kita mungkin cukup sekian akhirul kalam wallahumusta'an walahitiklan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati dikasih pun dikasih pun selamat menikmati dikasih pun Terima kasih.